Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mau klik video ini jangan lupa like comment and subscribe-nya jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di-share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy Oke langsung aja ya ke videonya ini saya tuh lagi bikin es timun suri bikinnya enggak usah banyak-banyak cuman pakai satu timun suri aja yang kecil yang penting nanti abis nah ini saya kasih marjan kasih susu kasih air sama dikasih gulanya 2 sendok aja berhubung pas saya bikin es timun suri itu masih sekitar jam empatan jadi timun surinya ini saya masukin ke dalam kulkas biar nanti dingin nah pas mau makan nanti baru saya kasih es petu tuh beneran deh ini es timun surinya nikmat banget ya kalau ngelihat videonya itu sekitar jam sepuluhan pokoknya buat temen-temen semua yang ngeliatin vlog saya jam segitu harus ditahan ya karena buka puasanya emang masih masih lumayan lama Oke lanjut lagi ke videonya ini saya tuh lagi ngupasin telur untuk telurnya tadi udah selesai saya rebus ngerebusnya itu tujuh nggak usah banyak-banyak Nah untuk baladu telurnya nanti juga buat sekalian pas sahur jadi ini saya bikinnya emang agak lumayan banyak sih ya karena sekali makan biasanya pak suami dua kalau saya mah cuman satu waktu lagi ngupasin telur ini videonya saya percepat aja ya biar nanti durasinya itu enggak terlalu lama kalau telurnya udah selesai saya kupasin semuanya ini langsung saya tusuk-tusuk pakai tusukan biar nanti waktu saya goreng itu nggak terlalu meletok-meletok banget walaupun nanti pas saya goreng itu masih meletok-meletok tapi meletok-meletoknya itu mending Oke udah selesai semuanya ini mau langsung saya goreng aja pokoknya kalau ngegudok telur sendiri itu emang hasilnya bagus banget ya kayak gini mana mulus nggak ada cecal-cecalnya sama sekali jadi kalau dikupasin itu gampang betul-betul untuk telurnya yang bagian bawah ini kan udah kecoklatan jadi langsung saya balik aja Nah kalau buat sisi-sisinya itu emang nggak sampai kecoklatan banget saya biarin aja yang penting atas sama bawahnya itu kecoklatan Oke untuk telurnya ini udah matang semua jadi langsung saya angkat aja terus nanti bakal saya sisikan terlebih dahulu untuk bumbu baladonya seperti biasa saya tuh cuman pakai bawang merah bawang putih tomatnya sedikit aja terus saya pakai cabai merah keriting udah tinggal saya goreng aja kayak gini Nah kalau bikin bumbu balado saya tuh emang sukanya pakai gula jawa misalkan nanti kurang manis baru saya tambahin gula pasir untuk bumbu tambahannya saya kasih rohiko aja sama dikasih micin udah kayak gitu aja Oke lanjut sambil nungguin bumbu baladonya mateng disini saya tuh mau ngirisin bawang merah bawang putih cabai merah yang saya buang bijinya biar nanti nggak pedas terus lanjut saya bakal ngirsin kol sama wortel kira-kira ada yang tahu nggak saya mau bikin apa ya bener banget jadi disini saya tuh mau bikin bihun goreng buat nanti bukaan bakal saya kasih sambal kacang di atasnya untuk kolnya saya nggak pakai banyak-banyak dan untuk wortelnya saya cuman pakai satu yang agak kecil Oke ini untuk bumbunya udah mateng jadi tinggal saya masukin aja telurnya kalau untuk rasanya saya belum tahu ya udah pas atau belum nanti misalkan udah buka puasa baru saya icipin kira-kira udah pas atau belum masakan saya misalkan belum pas berarti nanti bakal saya tambah-tambahin bumbu tapi beneran deh alhamdulillah banget selama bulan puasa masakan kan emang nggak saya icipin ya Nah nanti saya kalau udah buka puasa kan langsung tak icipin ternyata rasa masakannya udah pas dong alhamdulillah banget ya mungkin ini bonus kali ya buat orang-orang yang masih puasa Oke oke lah lanjut lagi ya ke videonya jangan kebanyakan cerita ah bunda alia kebiasaan banget ya untuk bumbu bawang merah bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya udah saya goreng dan udah mateng ini tinggal dimasukin aja untuk sayuran sama telurnya disini saya pakai telur cuman satu ya nggak usah banyak-banyak waktu saya bikin bihun goreng itu juga sisa karena bikinnya emang agak lumayan banyak tapi nggak papa walaupun sisa itu masih bisa saya angetin buat besoknya dan untuk rasanya itu nggak berubah sama sekali Nah ini lagi saya tambahin kecap garam gula micin sama dikasih lada sedikit aja tapi balik lagi sesuai versi temen-temen aja ya misalkan nambahin bumbu tambahan itu kayak gimana Oke lanjut lagi untuk bihunnya tadi udah mateng jadi disini saya tuh mau masak menu yang kedua buat lauk nanti saya mau bikin tumis kacang panjang sama toki aja dan untuk bumbunya saya cuman pakai bawang merah sama bawang putih temen-temen jangan salpok ya waktu saya lagi ngirisin kacang panjang saya kalau ngirisin kacang panjang emang sukanya pakai tangan kayak gitu nggak suka pakai talenan nah untuk bumbunya ini lagi saya oseng-oseng ngoseng-osengnya juga pakai wajan legendaris Nah untuk bumbunya udah mateng tinggal dimasukkan sayuran sama dikasih air sedikit aja untuk bumbu tambahan disini saya kasih sauri saus tiram garam gula sama micin sama aja siap bumbu tambahannya mah kayak gitu kayak gitu aja kalau udah nanti tinggal diaduk-aduk aja dan ditutup sampai sayurannya itu agak layu oke sambil nungguin tumisannya mateng disini saya juga mau sambil njemurin baju daripada saya tuh bingung gitu kan mau ngapain lagi soalnya waktu saya lagi masak cucian piring juga semuanya udah saya cuci cuman emang nggak saya masukin di video nah itu temen-temen bisa ngeliat sendiri ya ada cucian yang udah saya jemurin jadi untuk cucian yang udah saya jemurin itu saya nyucinya pakai tangan cuman lagi-lagi emang nggak saya masukin di video soalnya kalau bahan levis itu kan memang nggak boleh dimasukin ke dalam mesin cuci dua tabung ya udah ada tulisannya juga dan kalau untuk gamis bahan ceroti saya nggak berani masukin ke dalam mesin cuci yang ada nanti malah kayak rusak ataupun sobek kalau untuk racu juga nggak saya masukin ke dalam mesin cuci yang ada nanti malah mulur-mulur nah untuk bajunya alea bahan tertentu juga nggak saya masukin ke dalam mesin cuci dan juga kalau misalkan bajunya alea kotor banget baru saya cuci pakai tangan seperti biasa juga ya kalau saya tuh lagi ngejemurin baju ini videonya saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama oke oke lanjut lagi ya ke videonya sebenarnya video waktu saya lagi buka puasa yang ini video lanjutan kemarin cuman saya tuh lupa banget ternyata nggak saya sambungin sama video kemarin jadi yaudahlah edisi daripada dibuang sayang mendingan saya taruh di video kali ini aja nggak apa-apa deh ya jadi ini tuh potret kalau saya tuh lagi buka puasa sendirian misalkan pak suami tuh lagi sif pagi karena kan emang pak suami kalau misalkan sif pagi pulangnya nyampe rumah itu sekitar jam setengah 9 ataupun jam 8 malam ya sedih sih sedih kesepian juga kesepian tapi ya gimana namanya juga pak suami lagi mencari nafkah ya oke oke lanjut lagi ke videonya untuk baju yang lagi saya pakai ini emang baru saya unboxing jadi untuk bajunya saya tuh belinya di tiktok bukan di shopee jadi mohon maaf banget ya temen-temen semua saya tuh nggak bisa ngasih linknya waktu saya beli baju ini itu emang lagi promo harganya 112 ribu dan untuk bahannya ini keringkel jadi walaupun nggak distrika itu nggak masalah ini bahannya itu jatuh banget bagus banget dan ini saya tuh pilih warna bata untuk bajunya ini tuh kayak midi dress jadi sampai di pergelangan kaki kalau untuk tingginya 160 kayak saya beneran deh ini bajunya itu bagus banget saya nggak nyangka kalau bajunya itu ternyata sebagus ini waktu udah dipakai oke nah saya juga dapat sabuk sebenarnya saya punya sabuk kayak gini udah dua ditambah satu lagi ada tiga deh sabuknya tapi nggak apa-apa deh ya buat ganti-ganti aja misalkan nanti yang satu udah rusak lanjut lagi disini saya tuh mau unboxing jilbabnya Alea untuk jilbabnya Alea ini saya tuh belinya empat untuk harga persatuannya 10.000 ini warna coklat atau warna apa sih saya kok agak lupa-lupa ingat dan kalau yang pink itu warna dusty terus saya pilih warna hitam sama maroon nah untuk jilbabnya ini ceritanya itu lagi saya pakaiin sama Alea biar temen-temen bisa ngelihat sendiri ya kalau dipakai sama Alea itu kayak gimana dan alhamdulillah juga sih selama Alea pakai jilbab kayak gini itu nggak yang terlalu melorot-melorot banget ternyata Alea juga suka banget pokoknya waktu saya pakaiin jilbab ini dia kayak nggak yang dilepas-lepas saya mikirnya itu kira-kira Alea mau nggak ya kalau saya beliin kayak gini ternyata suka dong alhamdulillah nah oke disini saya juga mau lanjut unboxing lagi karena untuk paketannya ini masih lumayan banyak banget tapi untuk video unboxingnya emang nggak full saya taruh di video kali ini mungkin nanti bakal saya taruh di setiap video yang saya upload pokoknya barang yang saya beliin ini emang kayak receh banget ya harganya itu cuma 15.000 20.000 ataupun 30.000 aja pokoknya seneng aja gitu sih kalau tanggal kembar karena belanja seberapapun itu pasti dikirim sampai ke rumah dan pastinya gratis akhir nah ini saya tuh beli kaos kakinya Alea kayaknya cantik banget ya kalau misalkan Alea pakai kaos kaki yang agak tinggi terus nanti pakai rok terus pakai sepatu waduh kayaknya cakep banget deh untuk kaos kakinya ini saya pilih dua warna warna pink sama warna abu untuk harganya sekitar 8 ribuan aja pokoknya nanti semua link bakal saya taruh di description box yang paling atas kalau sekali-kali teman-teman ada yang pengen samaan juga silahkan dikepoin lanjut ini saya tuh beli baterai buat batu jam sama batu remote AC karena emang udah kayak agak error gitu untuk harganya ini juga murah banget kalau untuk batu jam harganya itu 8.000 isinya 4 nah kalau yang alkalin ini harganya sekitar Rp15.000 isinya itu 6 untuk barang selanjutnya kira-kira ini isinya apa ya kalau nggak salah tuh eyeliner untuk eyeliner saya tuh pilih melet implora karena menurut saya bagus aja gitu sih dan saya juga nggak mau yang mahal-mahal lah ya yang penting fungsinya aja untuk eyeliner ini harganya itu sekitar Rp18.000 atau Rp20.000 saya itu agak lupa-lupa ingat nah jadi tampilannya kayak gini saya sih jarang banget ya pakai eyeliner kecuali kalau lagi pergi-pergi jadi hemat banget mungkin saya beli eyeliner itu sekitar 6 bulan sekali lanjut ini saya tuh beli liftik implora karena saya tuh doyan banget sama liftik jadi kalau buat sehari-hari saya tuh pakenya implora yang redpin untuk harganya sekitar Rp18.000 aja dan yaudah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya Wassalamualaikum Wr. Wb